Humufikasi Teknis pembuatan humus untuk perbaikan kesuburan tanah marginal dalam budidaya tanaman jagung. Teknis budidaya jagung Dalam teknis budidaya jagung, salah satu faktor yang penting adalah tanah. Dimana kesuburan tanah menjadi faktor penentu untuk mendapatkan pertumbuhan tanaman yang maksimal, dan produksi yang tinggi. Salah satu teknis untuk memperbaiki kesuburan tanah adalah dengan menggunakan tanah humus. Tanah humus adalah, tanah yang memiliki kandungan bahan organik sebagai habitat mikroorganisme penyubur tanah, sehingga tanah ini kaya akan unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Selain itu, humus juga menjadikan tanah memiliki kemampuan untuk menahan air lebih baik, sehingga terhindar dari resiko erosi. Humus dalam tanah, terdiri dari campuran bahan organik yang telah mengalami pembusukan seperti, daun, ranting dan rumput yang telah mati. Kandungan seperti, alifatik hidroksida, fenol dan asam karboksilat adalah, zat-zat yang ada pada humus dan bermanfaat untuk kesuburan tanaman. Secara sederhana tanah humus adalah, sejenis tanah yang terbentuk dari pembusukan bahan-bahan organik dalam jangka waktu tertentu. Bahan organik berasal dari sampah-sampah organik yang terurai, dan menghasilkan partikel-partikel kecil bermuatan negatif. Partikel-partikel kecil yang bermuatan negatif ini akan menyerap nutrisi yang bermuatan positif, seperti kalsium dan magnesium yang dibutuhkan oleh tanaman. Sehingga pada umumnya, tanah kaya humus memiliki ciri-ciri berwarna gelap dengan bintik-bintik putih. Menurut proses terbentuknya, tanah humus dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu A. Terbentuk dari aktivitas endapan debu atau pasir B. Terbentuk dari batuan yang permukaannya banyak ditumbuhi lumut, atau tanaman perintis C. Terbentuk dari pelapukan bebatuan atau tanaman yang membusuk karena faktor kimia, angin, matahari, air, dan lainnya D. Terbentuk dari dekomposisi, kotoran binatang dan sisa-sisa pohon yang telah mati Tanah humus terbentuk, melalui tahapan atau proses humifikasi Di mana proses humifikasi dapat terjadi secara alami dan buatan Ciri-ciri tanah kaya humus A. Tanah berwarna gelap, kehitaman atau kecokletan serta terdapat bintik-bintik berwarna putih B. Struktur tanahnya gembur, karena banyak mengandung zat organik, dan aktivitas mikroba tanah C. Daya serap air yang tinggi dibandingkan dengan jenis tanah lainnya Sifat ini disebut koloidal dan amorphous D. Kaya unsur hara seperti magnesium, kalsium, dan kalium E. Terdapat mikroorganisme penyumbur tanah F. Mudah terbakar, dan memiliki tekstur licin ketika terkena air, dan memiliki aroma yang khas G. Mencegah erosi tanah, menaikkan aerasi tanah dan juga dapat meningkatkan fotokimia dekomposisi pesticida atau senyawa organik yang toksik Selain terbentuk melalui proses alami, tanah humus juga dapat kita buat secara mandiri dengan memanfaatkan unsur-unsur alami di sekitar Yaitu A. Mengumpulkan bahan, berupa D. Daunan, rumput serta hijauan lain ke dalam kantong atau wadah Tidak ada jenis khusus untuk ini, sebab kita dapat mencampurkan daun atau rumput kering maupun segar B. Menambahkan kotoran hewan, atau kohe Seperti kotoran kambing, ayam atau sapi C. Menentukan lokasi tanah humus, agar proses humifikasi terhindar dari gangguan D. Pembuatan lubang, kedalaman sekitar 40 cm Kemudian masukkan campuran tanah, daun dan kotoran hewan dijadikan satu ke dalam lubang Basahi timbunan tersebut dan selanjutnya tutup dengan plastik atau terpal E. Inspeksi dilakukan secara teratur dan rutin Bila dilihat perlu maka, bisa menambahkannya dengan bahan kompos Seperti sampah organik, daun, rumput, sayuran dan sebagainya Setelah itu, tutup kembali dengan lapisan tanah baru F. Aduklah tanah humus yang kita buat tersebut setiap 1 atau 2 minggu Dengan menambahkan air, agar tetap lembab Setelah 3 atau 4 minggu, tanah humus ini siap digunakan menjadi media tanam pada lahan budidaya jagung Takaran yang digunakan adalah 1 ton tanah humus per hektare Atau bisa disesuaikan kondisi lahan di lapangan Semoga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!